Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Ileser Podiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Sebelumnya JPU mengajukan 2 minggu untuk tuntutan dari kami tim penasihat hukum cukup 1 minggu. Status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Hai, jumpa lagi di Livi On Point. Saudara tuntutan jaksa terhadap Richard Ileser selama 12 tahun ini mengejutkan publik. Tak hanya publik, tapi tentu keluarga dari Richard Ileser. Sam Justice kolaborator yang selama ini berperan untuk menguak semua drama dibalik terbunuhnya Brigadir Yosua, justru diganjar hukuman yang lebih berat dari Putri Chandrawati yang selama ini dianggap sebagai bagian dari aktor atau orang yang berperan penting dibalik tewasnya Yosua. Kita sudah bersama dengan Roni Talapesi. Ini adalah kuasa hukum dari Richard Ileser. Mbak Roni! Halo Mbak Livi. 12 tahun, kabar baik. 12 tahun buat Richard Ileser. Mengejutkan nggak buat Anda? Ya mengejutkan Mbak Livi, karena kita berpikir bahwa dalam proses persidangan ini kan Richard kooperatif. Kemudian keterangannya banyak yang dipakai oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga pun kita lihat bahwa dia konsisten menyampaikan apa yang terjadi kan sebenar-benarnya. Pas bacakan tuntutan tentunya kami semuanya kaget. Karena di hari yang sama ada terdakwa yang lain di mana tuntutannya itu lebih rendah dari Richard Ileser. Pastinya kami dari tim penasihat hukum merasa shock ya. Kenapa begini gitu. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu sempat berbincang dengan Martin Simanjunta, kuasa hukum dari keluarga Joshua. Ia bahkan menyatakan keluarga Joshua justru berharapnya bahkan Eliezer atau Icat ini di bawah 5 tahun paling tidak. Karena dia sudah berperan untuk menguak semua drama dari seorang Ferti Sambo. Tapi justru nggak. Jaksa justru melihat Eliezer ini sebagai eksekutor. Anda? Iya. Kalau dari faktor persidangan kan sudah terlihat ya, Mbak Livi, bahwa peran dari para terdakwa ini sudah jelas ya. Bahwa ada yang perannya aktif, kemudian ada yang mengajak, ada yang menutup jendela, kemudian ada yang mengarahkan untuk ke Duren 3. Iya. Sedangkan posisi dari Richard Eliezer ini kan dia orang terakhir yang dipanggil, kemudian disuruh naik mobil, kemudian disampai di Duren 3 juga pun, Duren 3 dia melakukan penembakan. Nah, kalau kami melihat kan peran dari para terdakwa ini sudah terlihat. Jadi, walaupun terdakwa yang lain yang tidak melakukan penembakan, tetapi dalam proses ini, dugaan kami yang melihat bahwa mereka ikut dalam perencanaan pembunuhan ini. Oke. Nah, sedangkan dari Richard Eliezer karena orang terakhir yang dipanggil, kemudian jarak rumah juga pun dekat, kemudian dia berdoa, waktunya sangat pendek ya kalau kita lihat. Jadi, kalau kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh keluarga dari almarhum Joshua melalui pengacaranya, ya itu merupakan bentuk rasa keadilan. Mereka melihat juga bahwa dalam hal ini Richard Eliezer ini hanya sebagai alat. Kalau ketemu orang tuanya, ibunya almarhum Joshua dengan ibunya Richard Eliezer, mereka sempat makan malam, ngobrol, itu cerita bahwa anak kami ini sebenarnya korban. Oke. Jadi korban dalam kasus ini. Joshua maupun Richard Eliezer. Bung Rani kan saya sempat ngobrol di Livy on Point juga sebelumnya ini bareng sama kakaknya Icat ya. Icat itu dianggap sebagai bunika yang justru digunakan Verdi Sambu untuk eksekusi Joshua. Tapi kan faktanya enggak. Faktanya tuntutannya malah 12 tahun. Reaksi keluarga apa sih pertama kali tahu ada tuntutan 12 tahun itu? Ya tentunya kan keluarga juga kan bersedih. Kenapa Mbak Livy? Karena anak ini kan merupakan tulang punggung keluarga. Ayahnya sekarang sudah tidak kerja, kemudian ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Berharap penuh kepada anak ini. Kenapa? Karena anak ini Richard Eliezer, dalam setiap harinya, dia itu aktif komunikasi dengan orang tua. Kemudian ketika dia mendapatkan gaji dikirimkan kepada orang tua. Nah hal-hal seperti ini kan membuat mereka juga sedia, Mbak Livy. Tetapi ya proses hukum ini masih berjalan. Kita lihat saja nanti bagaimana majelis hakim yang mulia yang akan memutus terhadap ini. LPSK kan sebelum ada tuntutan kan sempat memberikan permintaan ke Jaksa. Bahasanya mungkin sekedar permintaan untuk meringankan hukuman dari Eliezer. Tapi ini juga Anda katakan bahkan posisi GC-nya tidak dipertimbangkan oleh Jaksa ketika melakukan penuntutan. Kalau Anda melihatnya tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer yang dibilang Jaksa sebagai eksekutor dibanding Putri Centrawati yang orang melihatnya sebagai bagian dari aktor intelektual tewasnya Yosua. Apa yang aneh atau apa yang miss di sini? Yang terkait eksekutor ini, Mbak Livy, ini baru muncul di proses penuntutannya. Dalam fakta persidangan kan tidak terlihat ini. Itu ya sebelumnya Jaksa justru sebaliknya terhadap Eliezer. Sebaliknya terhadap Eliezer. Kok tiba-tiba dituntutan ada kata eksekutor. Inisiatornya juga pun kita lihat tidak ada. Ini yang jadi pertanyaan kami menjawab yang tadi soal eksekutor. Terus kalau tadi yang disampaikan bahwa eksekutor Richard Eliezer peran dengan terdakwa yang lainnya, Putri Candrawati. Tetapi kan peran aktif dari Putri Candrawati dan terdakwa yang lainnya ini kan terlihat di sini. Dari proses rumah lantai tiga, Sagule. Kemudian di mana ada CCTV, si kuat naik ke atas, terus RR juga naik ke atas. RR yang memanggil klien saya. Jadi kami masih berpendapat bahwa Richard Eliezer ini adalah alat. Kalau sesuai teori hukum, bahwa dia digerakkan oleh seseorang. Karena disuruh dia sebagai alat. Karena tidak terbukti di persidangan bahwa Richard Eliezer ini mempunyai mensraya atau mempunyai niat jahat. Terbukti apa? Karena dia dalam situasi tidak ada masalah dengan Amarum. Tetapi aspek dari psikologi menurut kami, Jaksa tidak memperhatikan itu. Kalau Jaksa tidak memperhatikan itu kan ada ahli yang dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Richard Eliezer punya kepatuhan yang tinggi. Terus ahli dari kami psikologi juga menjelaskan Richard Eliezer punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Kemudian Romo Makli sampaikan bahwa dia terjadi dilema moral, kebingungan. Kemudian Mas Reza Indrageri sampaikan mengenai teori Milgram di mana satu ruangan memakai seragam. Nah hal-hal ini kan sebenarnya kalau seandainya ahli ini juga dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum ya proses persidangan ini buat apa? Ini kan sebenarnya pembuktian ini harusnya memperhatikan hal tersebut. Jadi menurut saya bahwa dalam proses ini posisi dari Richard Eliezer sudah jelas ya bahwa dia sebagai alat, kemudian dia diperintah. Kan yang menjadi pertanyaannya kemarin saya sempat mendengar bahwa itu dibandingkan dengan Al Gojo. Menurut saya itu tidak apple to apple Mbak Livi. Kenapa? Al Gojo itu melaksanakan perintah putusan pengadilan. Berbeda dengan Richard Eliezer. Richard Eliezer ini kan ketika dia berhadapan dengan orang jenderal pada saat itu bintang 2, dimana dibilang polisinya polisi. Itu tidak bisa disamakan. Apalagi ini dengan posisi jenjang paling bawah ya? Jenjang paling bawah. Kan lihat di fakta-fakta persidangan banyak terdakwa yang lain jadi kita sampaikan bahwa kami sehingga tidak berani menolak perintah. Berik jen aja nggak berani apalagi dia yang berada. Ya hal seperti itu yang menurut kami kan itu yang dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi nanti kita akan jawab di Pledoi. Sebelum kita masuk ke Pledoi, Saya sempat berbincang dengan Jampidum ya, Bang Rone, pasca tuntutan untuk IJAK. Jampidum menyatakan tidak ada intervensi, memang itu murni berdasarkan pertimbangan Jaksa, kurang lebih kira-kira seperti itu bahasanya. Dan itu adalah proporsi tuntutan yang sudah ideal menurut Jampidum. Kita lihat dulu pernyataannya ini dia. Oke, tuntutannya menurut Jampidum itu sudah tepat 12 tahun. Saya sempat bertanya waktu itu, kenapa Richard Eliezer justru 12 tahun? Kenapa Putri justru 8 tahun? Padahal Richard Eliezer saat itu posisinya sebagai GC dan LPSK bahkan sudah meminta untuk diringankan tuntutannya. Pertimbangannya, mungkin kalau LPSK tidak meminta keringanan, dan mungkin kalau memang posisinya bukan GC, enggak 12 tahun. Jadi versi Jampidum 12 tahun itu sudah diringankan. Anda? Iya, kalau kita lihat ya, undang-undang pelindungan saksi dan keurangan sudah diatur, di dalam pasal 10 ATA, dijelaskan kan bahwa harus ringan daripada terdakwa yang lain, atau bisa pemidanaan dengan bersyarat, kemudian bisa lepas, itu juga sudah disampaikan di dalam undang-undang pelindungan saksi dan korban yang menurut kami. Jadi memang patokan dari, kalau saya lihat bahwa patokan dari LPSK adalah terkait dengan tuntutan ini kok berbeda dengan terdakwa yang lainnya. Kemudian kalau disandingkan dengan Ferdi Sambo, kalau dilihat kan Ferdi Sambo ini dua perkara, mbak. Jadi satu, jadi dua dakwaan. Jadi satu perkara dakwaan of Session Justice, satu dakwaannya terkait dengan pembunuhan berencana 340-338. Jadi itu, jadi kalau dibandingkan sama Ferdi Sambo, tentunya dua perkara kan. Tetapi ketika dibandingkan dengan terdakwa yang lainnya, di mana pasalnya sama 340, kemudian Richard Eliezer lebih tinggi, itu yang menjadi... Padahal sama-sama 340, Icat itu GC pula, tapi kenapa dia lebih tinggi? Kenapa dia 12 tahun, dan begitu yang lain, 8 tahun. Namun perdebatannya adalah disampaikan bahwa itu karena perbuatannya dia, deder dia sebagai pelaku. Tetapi kan sisi rasa keadilan yang tentunya kan harus dilihat bahwa dari jaksa penuntut umum kan harus melihat bahwa bagaimana rasa keadilan yang ada di masyarakat ya. Tetapi sekali lagi bahwa proses ini, ya kita hormati, kita hargailah. Terkait tuntutan dari jaksa penuntut umum, nanti kita akan jawab di pembelahankan. Bung Roni, saya nggak mau ngajak Anda berasumsi ya, tapi ini kan fakta-fakta yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakan bahwa ada gerakan bawah tanah untuk menolong paling tidak seorang Ferdi Sambo, diringankan hukumannya. Anda merasa tuntutan 12 tahun untuk Icat ini ada nggak sih hubungannya dengan gerakan bawah tanah untuk Ferdi Sambo? Ya, kalau yang berkembangkan dari pernyataannya dari Pak Menko Polhukam, kan masyarakat bisa melihat kan apakah nambah ricat ini diberatkan. Ya, tapi kita tidak bisa menduga-duga ya. Tetapi kita harapkan bahwa jangan sampai proses ini tercederai. Karena kita lihat ya dari awal kasus ini bagaimana begitu pelik, kemudian bagaimana masyarakat semuanya speak up, bicara, kemudian keluarga korban, kemudian proses ini kan yang satu bulan tertutup, kemudian Richard Eliezer mengat. Kalau saya nanya waktu itu kan proses itu ketika kita lihat sudah mulai terjadi apa ya namanya. Kalau saya bisa bilang, kalau tidak bisa dicegah, tidak bisa diungkap, maksudnya ini bisa terjadi krisis negara. Karena apa? Polri ini adalah bagian dari publik ya. Bahwa kan waktu itu kalau nggak salah statement dari Pak Mahfud MD ya, bahwa lebih baik hidup dari membutuhkan polri yang baik. Kalau nggak salah seperti itu waktu dia statement di DPR. Jadi situasi itu sebenarnya yang sudah terlihat bahwa harapan kami bahwa ini jangan sampai tercederai aja, Mbak Livi, bahwa proses penegakan hukum ini berjalan secara adil dan terbuka transparan. Dan rasa keadilan itu memang harus hadir di tengah masyarakat tentu, itu juga harapannya. Saya mau masuk ke Play Doi, Bung Rony. Anda kan diminta untuk mempersiapkan Play Doi 2 minggu. Tapi kemudian Anda mengamini 1 minggu aja cukup. Yakin banget 1 minggu cukup. Kenapa gitu? Ya kan, dari awal kan saya sampaikan Mbak Livi bahwa Richard Eisen kan kooperatif. Pastinya kita tim penasihat hukum juga pun harus mengikuti klien ya, bahwa melihat bahwa sikap kooperatif ini kita hargai. Jadi kita harus menunjukkan sikap itu di dalam, di muka persidangan ya. Bahwa ketika waktu jaksa penonton umum 2 minggu, buat kami 1 minggu cukup. 1 minggu cukup? Play Doi macam apa sih yang disiapkan tim kuasa hukum? Ini kan sebelum Anda datang ke sini kan, ini bocorannya. Kita tuh sebenarnya janjian tappingnya itu tadi agak lebih siang. Ini kan kita agak kesorehan kita tappingnya. Itu karena Bung Roni ini bilang, saya masih harus sedikit menyempurnakan Play Doi lah. Paling tidak bahasanya seperti itu. Jadi saya mau tahu nih, dapat kisi-kisi sedikit lah paling nggak. Play Doi yang sempurna dari seorang Roni Talapesi untuk Richard Eisen itu kayak apa sih? Yang pastinya Play Doi kita tidak bertele-tele, ringkas, padat. Kemudian ini menjadi pembelajaran hukum buat seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pintu masuk buat para pencari keadilan yang kami harapkan bahwa ketika publik berjuta mata menonton, melihat Play Doi kami ini bisa memberikan rasa keadilan untuk kedepannya untuk masyarakat. Supaya tidak khawatir bahwa proses penegakan hukum di Indonesia ini sebenarnya masih bisa kita harapkan dan proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa berkeadilan. Itu garis besarnya, Mbak Livi. Poin-poinnya yang sesuai ya, fakta-fakta persidangannya sudah ada, itu nanti juga pun kita akan sajikan, akan masukkan. Tetapi yang menarik, Play Doi kami besok ini ya buat pembelajaran hukum buat... Apa nih, isinya gini, jangan-jangan kalau menurut tebak-tebakan saya, jika memang rasa keadilan itu tidak hadir, orang mungkin nggak akan ada yang lagi yang mau jadi JC. Karena sekarang posisi seorang Richard Eliezer sebagai JC sudah habis-habisan mempertaruhkan keamanan keluarga, keamanan dirinya, melawan Jenderal Bintang 2, tapi ternyata pertimbangan jaksa nggak? Kita pengen ngasih tahu ke publik bahwa ada harapan, hope. Hope itu adalah di tangan, di palunya majelis hakim. Bahwa jangan berhenti untuk berharap, bahwa harapan, keadilan untuk orang yang tidak mampu, orang kecil itu ada. Bahwa hukum itu ada untuk orang kecil. Hakim itu kan wakil Tuhan di dunia ya? Betul. Kira-kira gitu ya? Apa sih yang diharapkan seorang Richard Eliezer? Saya tuh melihat ya, ketika dibacakan tuntutan ekspresi icat itu begitu terpukul. Karena mungkin, jangankan icat, kita semua yang menonton, menantikan jaksa itu, bacain tuntutan, kita semua mikir, ah 5 tahun, ah 6 tahun, kira-kira kurang lebih gitu. Tiba-tiba dibaca 12 tahun, icat kan mukanya langsung shock saat itu. Apa sih yang kemudian ingin disampaikan ke hakim yang jadi sebagai wakil Tuhan di dunia untuk paling tidak? Kita bicara, jangankan keadilan untuk seorang Richard Eliezer, tapi keadilan bagi penegakan hukum secara global ke depannya. Iya. Bahwa doa orang banyak ya, yang menanti keadilan, dalam hal ini, kasus ini kan Richard Eliezer, banyak yang mendoakan. Doa itu sampai kepada yang di atas, mengetuk pintu gerbang dari pintu surga yang di atas. Dan kami harapkan bahwa ketika majelis hakim ini memutus, merupakan wakil Tuhan yang memberikan keadilan, rasa keadilan yang masyarakat inginkan melalui kasus Richard Eliezer ini. Proses ini sudah berjalan anjir, Mbak Livi, bahwa kita lihat majelis hakim sudah memimpin dengan arif bijaksana terkait dengan status justice club letter. Kami pun mengapresiasikan kepada hakim. Karena apa? Hakim sudah memberikan haknya dia sebagai justice club letter. Dalam proses persidangan kita sudah lihat bahwa penahanannya dia tidak digabung dengan terdakwa yang lainnya. Itu pertama. Yang kedua, ketika pemeriksaan saksi Richard Eliezer ini dipisahkan. Kalau kita lihat bahwa dia sempat dipisahkan ruangannya lewat ruangan zoom, lewat ini. Jadi kami melihat bahwa tahapan itu kami mengapresiasi dari majelis hakim. Terkait putusannya, kita berdoa, kita serahkan kepada majelis hakim. Optimisme Anda dari play-doh yang Anda buat, Bung Roni, itu bisa akan membantu mengurangi berapa tahun hukuman Richard dari ponies hakim. Kita punya target tentunya, Mbak Livi. Semuanya kita serahkan terkait dengan targetan itu nanti besok lah. Nanti kita sampaikan kepada publik. Saya nunggu-nunggu nih. Bung Roni, kalau memang ternyata, ya kan bagaimanapun semuanya ada di paluh hakim ya. Ketika hakim tetap mengikuti apa yang berdasarkan tuntutan jaksa, tetap poniesnya 12 tahun. Siap nggak sih Icat? Apapun dia siap, Mbak Livi. Kalaupun dengan kejujurannya dia ini, dia harus di ponies 12 tahun, ataupun di atas 12 tahun, dia siap. Dia siap? Dia bilang itu kan, Anda? Dia sampaikan. Orang tua Icat? Kalaupun karena kejujuran dia ini, dia harus di ponies tinggi. Jadi kejujurannya harus dibayar 12 tahun pun dia siap? Kalau boleh Bapak Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menemui Bapak Presiden. Kami tidak bisa, tetapi semoga Bapak Presiden bisa mendengarkan suara hati kami berdua. Kami orang kecil, Bapak. Kami melihat tidak ada keadilan bagi anak kami. Dia sudah melakukan kejujuran. Dia sudah berusaha membantu dalam penyelidikan sehingga mereka tidak bekerja keras. Karena keterangan-keterangan yang Icat berikan, tolonglah Bapak Presiden. Orang tua Icat ini kan sempat minta tolong ke Presiden. Kalaupun memang kita bicara soal lembaga eksekutif itu kan tidak bisa mengintervensi ponies hakim. Tapi paling tidak, harapan apa sih yang bisa dibawa orang tua Icat? Kenapa harus minta ke Presiden? Ya, minta keadilan ya Mbak Livi. Tentunya kan suara hati seorang ibu ya. Ketika melihat anaknya, kemudian dia setiap hari berdoa, berharap bahwa ada keadilan. Mereka kan tidak muluk-muluk, mereka minta keadilan saja. Tapi kalau lihat seperti ini, dari awal persidangannya bagus, tetapi pertengahannya baik, tetapi di ujungnya kok tiba-tiba dia tuntutannya lebih tinggi dan terdakwa. Yang lain tentunya kan orang tuanya bersedih. Kembalikanlah kepada Pak Presiden seperti apa kan. Tetapi itu kan suara hati dari seorang ibu ya. Namanya harapan. Harapan. Ya, tentu publik juga berharap keadilan itu akan hadir untuk Richard Eliezer. Karena bagaimanapun ini jadi bukti bahwa hukum itu berlaku adil buat semua warga negaranya. Karena kita juga sama-sama menyaksikan proses persidangannya dari awal. Meskipun dia dianggap seorang eksekutor, tapi keberanian Richard Eliezer itu harus dihargai. Paling tidak seperti itu. Kalaupun jaksa penuntut umum sudah menjatuhkan tuntutannya 12 tahun, kita nantikan seperti apa ponis hakim nantinya. Saya juga tunggu nanti peledoy Anda seberapa kuat itu bisa meyakinkan hakim untuk mengurangi tuntutan untuk ponis, untuk Eliezer nanti ke depannya. Thank you, Bung Rani. Serapan di kita. Terima kasih, Mbak Rani. Thank you, udah gabung di Livio On Point. Itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Nitala Pesci. Kita ketemu lagi di Livio On Point selanjutnya. Bye. Livio On Point.